Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Yusuf Faryanto kali ini kita akan belajar tentang fungsi grafik di Microsoft Excel Hai implementasi dari fungsi grafik di data ini yang relevan adalah contoh misalnya ingin mengetahui berapa berapa sih prosentase dari yang lulus berapa persen yang gagal tapi dalam bentuk grafik Hai bagaimana sarannya jadi contoh misalnya disini jadi syarat untuk membuat grafik sebenarnya kita cukup sederhana cuma disini misalnya contoh ada data lulus dan ada data gagal nah lulus kita hitung ada 123 berarti di sini ada data tiga data dan gagal ada berapa ya karena datanya ada lima otomatis gagal menjadi dua nah kita cuma membutuhkan data ini saja untuk membuat grafik tapi tentunya ini tidak akan kita tulis manual ya ini akan berubah sesuai dengan nilai angka yang ada di sini jadi contoh ini ini kan masih salahnya contoh misalnya 95 ini ternyata bukan nilai 95 tapi 35 maka disini sudah tidak tepat harusnya yang lulus itu dua yang gagal itu tiga dan dia belum bergerak dinamis maka ini masih data yang salah dan cara mengerjakannya bagaimana maka cara mengerjakannya kita bisa menggunakan bantuan kolom disini kita hitung secara otomatis baik menghitung melihat dari statusnya gagal atau lulus atau melihat dari nilai angkanya gitu jadi contoh misalnya saya akan hitung lulusnya dulu maka saya gunakan fungsi if jadi artinya jika status nilainya sama dengan lulus ya jadi sama dengan lulus kenapa lulus pakai pedik karena dia string maka saya kasih angka 1 Hai jika bukan lulus maka saya kasih angka 0 kurung tutup oke untuk disini akan berubah menjadi nilainya karena apa karena disini tulisannya bukan lulus tapi gagal coba kita tarik ke bawah harusnya yang lulus ini akan berubah menjadi satu dan tepat sekali disini berubah menjadi satu nah disini kita bisa menghitung jumlahnya secara otomatis dengan perintah sum di blok kemudian enter ketemu disana lulusnya adalah dua jadi kalau data siswanya mahasiswanya punya lima kita bisa langsung menentukan fungsi gagal ini ya dengan lima dikurang ini maka ketemu tiga gitu atau kita juga bisa menentukan dari sini misalnya kita hitung gagalnya kemudian kebalikan dari menghitung jumlah lulus kita menggunakan fungsi kemudian kemudian ke 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 saya hitung angka 1 jika tidak maka saya kasih angka 0 nah otomatis kalau dia gagal harusnya dia bernilai 1 dan kalau lulus harusnya dia bernilai 0 dan tepat sekali sudah berjalan sesuai dengan yang kita mau kemudian kita hitung jumlah lulusnya dengan perintah sama dengan sum kemudian kita blok seperti ini enter maka kita mendapatkan fungsi mendapatkan jumlah gagalnya ada tiga dan sekarang kalau misalnya kita ubah nilai angkanya misalnya yang 35 saya ganti menjadi 35 otomatis dia berubah ini yang kita mau kemudian setelah kita mendapatkan data dengan seperti ini maka secara berikutnya untuk mendapatkan grafik kita tinggal blok bagian lulus gagal dan angkanya kemudian masuk klik insert disini ada pilih grafik yang kita inginkan tapi yang ada prosentasenya contohnya adalah yang lain ini kita pilih salah satu seperti ini kita cari yang ada prosentasenya contoh seperti ini ini bisa kita kita ubah judulnya atau kita hapus saja sambungnya kita coba kecil kita taruh di sebelah kanan menutupkan yang kolom bantuan tadi tidak masalah oke ini fungsi grafiknya sudah muncul coba kalau kita ganti nilainnya yang lulus ini kita ganti menjadi lulus misalnya 35 saya ganti menjadi 65 maka otomatis grafiknya juga dinamis berubah itulah tadi fungsi grafik di dalam Microsoft Excel semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati di dalam Terima kasih.